Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, salam sukses dan salam dasar selalu buat sahabat Ritem dimanapun anda berada ketemu lagi dengan saya di Ritem Channel semoga sahabat Ritem dimanapun anda berada saat ini dalam kondisi sehat, walaupun tidak kurang sesuatu apapun selalu dimudahkan segala urusannya, selalu dilancarkan rezekinya dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa terima kasih anda sudah menonton video di Ritem Channel semoga video ini bermanfaat buat sahabat semuanya semoga siapapun anda yang nonton video ini selalu diberi kemudahan, kelancaran jadi kalau video ini nanti bermanfaat buat anda, kemudian nanti juga ada hal-hal positif yang anda dapatkan silahkan subscribe channel ini biar bisa berkembang kemudian bagikan ke media sosial lainnya supaya banyak juga teman-teman atau sahabat-sahabat yang bisa merasakan manfaat dari video ini sebelumnya sahabat semuanya pada kesempatan kali ini saya akan sharing tanda-tanda orang bakal kaya laya jadi ada lima tanda orang yang bakal kaya kalau kita bahas tentang sebuah kekayaan tentunya setiap orang menginginkan kekayaan menginginkan kesuksesan dan juga menginginkan kekayaan cuma yang harus diingat teman-teman semuanya, sahabat ritem dimanapun anda berada bahwa sukses dan kaya ya sepintas kelihatannya sama tetapi sukses dan kaya itu adalah sesuatu yang berbeda kenapa? karena kalau sukses insyaallah akan diikuti dengan kaya tapi kalau kaya belum tentu dikatakan dalam kategori sukses jadi ini kita harus membedakan bagaimana supaya kita bisa sukses kalau untuk bisa sukses kita benar-benar wajib memiliki ilmunya kita punya ilmunya kita mau menjalani setiap proses demi proses apapun yang mau kita kerjakan atau profesi apapun atau usaha apapun yang mau kita kerjakan kita harus siap dengan prosesnya itulah kemudian kalau kita melewati proses demi proses step by step kemudian kita tetap komitmen dan konsisten maka suatu saat kita akan sampai pada yang namanya kesuksesan kita akan bisa mendapatkan hal-hal yang bisa kita inginkan atau kita impikan nah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing tentang 5 tanda orang yang bakal kaya raya nah sahabat ritem dimanapun anda berada bahwa sukses itu berpola gagal juga berpola jadi sukses ada polanya gagal juga ada polanya nah orang yang sukses di bidang apapun ini ada polanya dan ciri-cirinya yang bisa dilihat ya jadi sebenarnya kita sederhana kalau kita ingin sukses kita tinggal melihat sih bagaimana apa sih yang dilakukan oleh orang-orang sukses mereka-mereka yang sudah sukses kemudian kita bisa belajari dan kita bisa meniru ciri atau pola-pola orang-orang yang sudah sukses jadi sederhananya ya kalau mau sukses belajarlah dengan orang-orang yang sudah sukses kemudian kalau mau kaya belajarlah dengan orang-orang yang sudah kaya ya jadi apapun itu kita mau sukses di bidang apapun yang mau kita kerjakan yang mau kita berarti kita harus melihat dulu apa sih yang mereka lakukan orang-orang sukses yang mereka lakukan sehingga kita bisa meliru jadi jangan kita mau sukses dalam salah satu bidang tapi kita tidak mau belajar dengan orang-orang yang sudah sukses dan orang-orang yang sudah membuktikannya jadi kalau kita mau sukses dalam bidang apapun kita harus benar-benar mau belajar dengan orang-orang yang sudah membuktikan kesuksesannya ya kita harus berani berinvestasi baik itu tenaga baik itu waktu ataupun nanti biaya yang kita keluarkan kalau benar-benar kita menginginkan sebuah kesuksesan nah karena banyak sekali orang yang ditanya ketika pengen sukses tetapi mereka tidak mau melewati prosesnya tidak mau menjalani prosesnya tidak mau belajar tidak mau berinvestasi ya susah sulit jadi mau hasilnya tapi tidak mau prosesnya sama seperti ibaratnya ketika kita mau sekolah terus tiba-tiba langsung dapat ijasa tanpa harus masuk sekolah tanpa harus mengikuti pelajaran-pelajaran yang sudah disiapkan ya kita tidak bisa ya tidak bisa mendapatkan ijasa begitu juga dengan kesuksesan kita mau sukses kita mau kaya tapi kita tidak mau belajar dengan orang-orang yang sudah sukses dengan orang-orang yang sudah kaya ya ini akan sangat susah sekali dan kemungkinan itu sangat kecil bahkan tidak bisa tersampai tidak bisa terwujud kalau kita pengen sukses tapi kita tidak mau belajar dengan orang-orang yang sudah sukses jadi kalau kita mau seperti mereka ya kita harus mengikuti bagaimana cara mereka hidup kemudian bagaimana cara mereka membangun kerajaan bisnisnya dan perlu diingat teman-teman semuanya jadi apa yang akan kita lakukan bidang usaha apa yang akan kita jalankan kita harus cari tahu dulu jadi kita harus cari tahu ya orang-orang yang sudah sukses di bidang tersebut yang mau kita tekuni yang mau kita kerjakan supaya apa supaya kita bisa belajar dari mereka-mereka yang sudah berhasil dari mereka-mereka yang sudah sukses dari usaha atau bisnis yang akan kita kerjakan jadi kita harus mau belajar bagaimana cara mereka membangun bisnisnya kita mau belajar bagaimana cara mereka membangun impian mereka nah disini saya akan sering ke teman-teman sahabat ritem dimanapun anda berada ya papa ada 5 tanda yang bisa kita lihat dan bisa kita pelajari dari mereka-mereka yang orang-orang yang sudah sukses dan kaya nah apa aja yang pertama punya tujuan hidup yang jelas jadi untuk menjadi sukses dan kaya kita harus mempunyai impian dan sikap jadi apa sih impian dan sikap itu jadi impian adalah tempat yang kita tuju sikap adalah bagaimana cara kita berjalan menuju impian itu jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan kita harus punya tujuan dulu nih apa sih tujuan kita ya kita mau membangun sebuah bisnis kita mau merancang sebuah usaha dan kita harus tahu betul tujuan kita itu apa ya ketika kita sudah tahu tujuannya baru ya kita ini mempunyai rencana kerja mempunyai planning-planning yang sudah kita siapkan kemudian kerja kita ini akan bener-bener perarah sesuai dengan rencana nah yang paling utama ya ketika kita mau membangun sebuah usaha apapun itu ketika kita mau sukses kita harus tahu dulu kita punya tujuan itu yang menjelas kita harus memiliki impian yang jelas supaya apa supaya di dalam menjalani setiap proses demi proses ini kita ini tidak tergoyahkan tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang yang mau mencoba mengambil atau mencuri impian dan tujuan kita karena kalau kita tidak kuat dalam atau tidak memiliki impian itu maka kita akan sangat mudah dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita yang mereka itu mungkin negatif negatif kemudian mencoba untuk menghalang-halangi dengan cara-cara mereka menghalang-halangi apa yang sudah menjadi tujuan kita makanya hal yang pertama ini harus mempunyai tujuan hidup yang jelas mempunyai tujuan yang jelas karena kalau tidak mempunyai tujuan yang jelas maka di setiap proses yang akan kita jalani akan sangat sulit karena proses demi proses yang harus kita lewati nanti itu benar-benar akan membutuhkan kekuatan mental yang sangat luar biasa membutuhkan sikap yang sangat luar biasa membutuhkan benar-benar kesiapan yang dari kita yang sangat luar biasa nah yang kedua sahabat Ritam tidak pernah berhenti belajar nah ini Imam Shafi'i pernah berkata jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan karena kebodohan nah jadi tidak ada orang yang sukses itu bodoh ya semua orang-orang yang sukses pasti mereka ahli pasti mereka pintar di bidangnya kenapa karena mereka tidak pernah berhenti belajar nah kadang orang-orang yang cepat bosan belajar ya tidak mau konsisten dalam belajar ini mereka juga tidak akan bisa mencapai sebuah kesuksesan artinya kalau kita mau sukses yang kedua yang kita lakukan ini adalah cara pola-pola atau cara-cara orang-orang yang sukses orang-orang yang sudah sukses mereka tidak pernah berhenti belajar kenapa karena mereka tahu bahwa zaman itu terus berubah jadi kalau mereka tidak belajar mereka tidak bisa beradaptasi apalagi zaman sekarang ya zaman sekarang itu luar biasa ya sahabat semuanya ya teknologi itu berkembang dengan sangat cepat ya kita tidak bisa bahkan kita tidak bisa mengikuti begitu cepatnya perkembangan zaman di zaman sekarang ini ini sangat luar biasa kalau kita tidak mau belajar kita tidak berhenti belajar ya kita kemudian tergerus oleh keadaan tertinggal oleh perkembangan zaman maka kita tidak bisa beradaptasi sekarang ini jaman media jaman online jaman luar biasa dimana sebenarnya untuk sukses ya untuk sukses itu bener-bener bisa didapatkan oleh setiap orang tanpa melihat latar belakang tanpa melihat pendidikan ya tanpa melihat apa namanya status sosial ini bener-bener setiap orang ini punya kesempatan untuk bisa sukses di zaman sekarang ini kita beruntung kenapa? karena kita hidup di zaman era informasi dan era teknologi dimana perkembangan media sosial begitu pesat ya kita bisa membangun sebuah bisnis ya ya mungkin dari dari hobi dan sebagainya kemudian kalau kita lakukan terus-menerus ini akan bisa mendatangkan sebuah kesuksesan yang penting intinya ini kita harus belajar dalam keadaan apapun kenapa? karena kalau kita berhenti belajar ya kalau kita tidak mau belajar kalau kita males belajar kita tidak punya ilmunya kita tidak punya caranya nah kalau kita tidak memiliki ilmunya kita tidak memiliki caranya bagaimana kita mau menjalankan sebuah bisnis yang kita kerjakan bagaimana kita menghadapi persaingan-persaingan yang begitu luar biasa di zaman sekarang ya jadi mutlak ya orang-orang sukses mereka itu tidak pernah berhenti belajar ini yang kedua kemudian yang ketiga ya setelah belajar ini langsung diterapkan teman-teman semuanya jadi kenapa? karena daya ingat manusia itu terbatas daya ingat manusia itu 2x24 jam setelah setelah itu daya ingatnya itu semakin lemah semakin kecil ya kemudian nanti bisa lupa makanya setelah belajar ini langsung diterapkan langsung action langsung action jangan pernah menunda ya kenapa? karena kalau kita tidak langsung action kalau kita tunda-tunda maka banyak momen yang bisa terlewatkan artinya mereka-mereka yang sukses itu mereka langsung menerapkan begitu mereka belajar mereka tahu ilmunya mereka tahu caranya mereka langsung terapkan mereka langsung action ya mereka tidak pernah lagi berpikir gagal mereka yang mereka tahu yang mereka kerjakan adalah ketika mereka belajar ya habis belajar mereka punya ilmunya mereka langsung terapkan nah inilah yang dilakukan oleh orang-orang sukses nah sementara ya banyak orang-orang yang gagal ini ya mereka belajar ya belajar-belajar tetapi pembedanya adalah ketika mereka belajar mereka tidak langsung mereka tidak langsung diterapkan ilmu yang sudah dipelajari nah beda dengan orang-orang yang sukses begitu mereka habis belajar ya mereka tahu caranya mereka langsung diterapkan atau dipraktekkan ya jadi setelah belajar ini langsung dipraktekkan itu yang ketiga kemudian yang keempat tidak pernah ragu dalam mengambil keputusan nah kenapa karena kesuksesan itu diukur dari bagaimana cara kita mengatasi keraguan dan ketidakpastian ya memang sesuatu yang belum kita lewati itu sebuah misteri artinya kita tidak akan tahu kenapa karena kita belum melewati tapi ketika kita terus melakukan ketika kita terus action ya kita akan akan mendapatkan hasil ya jadi kita tidak tahu karena yang namanya keraguan dan kepastian setiap orang itu memiliki ya memiliki ragu-ragu ya mereka dalam pikirannya oh saya bisa sukses nggak ya saya bisa berhasil nggak ya nah tapi orang-orang yang sudah sukses itu mereka mampu mengatasi ya mereka terus action mereka terus melakukan sehingga nanti waktu yang akan menjawab hasil dari action hasil dari yang mereka lakukan dan ketika mereka gagal ya mereka selalu menganggap bahwa mereka lah yang salah dan mereka lah mereka itu menyadari bahwa ini lagi proses belajar nah ini yang menjadi pembeda teman-teman orang-orang yang sukses pasti mereka-mereka yang mengalami banyak kegagalan namun kegagalan yang mereka dapatkan itu menjadi pelajaran buat mereka ya mereka tidak pernah menyalahkan siapapun ya ketika mereka mengalami kegagalan kenapa? karena mereka sadar bahwa ketika mereka gagal berarti mereka harus belajar lagi mereka harus mencoba lagi mereka harus bangkit lagi jadi mereka tidak pernah menyalahkan siapapun ketika mereka gagal kenapa? karena kegagalan mereka anggap sebagai apa? sebagai batu loncatan untuk sukses jadi orang-orang yang sukses itu mereka-mereka yang lebih banyak mengalami kegagalan berarti ininya apa? orang gagal orang yang tidak pernah gagal ya orang gagal itu orang yang tidak tak orang yang tidak pernah melakukan tidak pernah mencoba akhirnya ketika mereka tidak melakukan tidak mencoba mereka tidak pernah mengalami yang namanya kegagalan nah sementara orang-orang yang sukses adalah mereka-mereka orang-orang yang banyak sekali mengalami kegagalan tetapi kegagalan itu ya mereka jadikan sebuah pelajaran mereka jadikan sebuah ilmu mereka jadikan sebuah pijakan untuk sukses untuk melompat lebih tinggi untuk apa? untuk lebih bekerja keras lebih apa lebih terus lebih terus semangat memacu semangat sehingga mereka itu lama-kelamaan bisa sampai di sebuah kesuksesan nah ini teman-teman semuanya menjadi pembeda ya jadi mereka tidak pernah menyalahkan siapapun ketika mereka gagal jadi mereka selalu menganggap bahwa kegagalan itu sebagai satu pelajaran yang sangat berharga buat mereka jadi mereka berprinsip kalau hidup ada dalam keraguan mereka tidak akan pernah maju nah ini ya jadi orang-orang sukses itu selalu punya prinsip teman-teman semuanya bahwa ketika ragu ya selalu membayangi kita selalu kita selalu ragu dalam mengambil keputusan selalu ragu dalam mengambil sikap ini tidak akan pernah maju jadi ketika kita mau sukses ya kita harus berani ya apapun resikonya ya gagal itu sudah menjadi sahabat karena ketika kita mengalami sebuah kegagalan artinya kita sudah mendapatkan ilmu untuk menuju ke suksesan itu yang keempat jadi tidak pernah ragu dalam mengambil keputusan tadi yang pertama 5 tanda orang mau kaya itu yang pertama mempunyai tujuan yang jelas kemudian yang kedua belajar yang ketiga tidak langsung dipraktekan atau langsung action yang keempat tidak pernah ragu dalam mengambil keputusan kemudian yang kelima ya sahabat semuanya tidak pernah menyanyiakan waktu nah orang-orang sukses mereka berprinsip bahwa waktu adalah hal yang tidak termilai ya waktu itu mereka anggap sebagai satu sesuatu yang sangat berharga yang tidak ada nilainya mereka benar-benar punya memiliki prinsip bahwa detik demi detik itu tidak akan pernah tidak akan pernah kembali kita lewat satu detik kita lewat satu menit kita lewat satu jam satu hari satu bulan satu tahun itu akan menjadi sebuah kerugian besar buat mereka-mereka yang mempunyai pola pikir sukses nah sementara banyak juga rencana ya yang benar-benar mengabekan waktu menyanyiakan waktu ya sementara waktu itu benar-benar sangat berharga jadi orang-orang sukses tidak pernah menyanyiakan waktu selama 24 jam orang gagal banyak membuang-buang waktu secara percuma banyak melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali balik di zaman sekarang ya media sosial begitu luar biasanya di Facebook di Tiktok di Youtube di Instagram ini banyak menyajikan menyajikan hiburan kadang kita habis ya kebanyakan orang-orang gagal itu menghabiskan waktu waktunya ya hanya untuk sekedar nonton nonton-nonton video yang mungkin yang kurang bermanfaat hingga akhirnya mereka kehilangan banyak waktu nah orang-orang sukses ini mereka tidak benar-benar menghargai waktu ya jadi ketika waktu yang mereka lewati waktu yang mereka dapatkan itu itu benar-benar bisa dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat melakukan sesuatu yang bernilai melakukan sesuatu yang bisa mereka capek untuk sebuah kesuksesan yang mereka sudah di konsep atau sudah diputuskan itu sahabat semuanya jadi lima tanda bahwa kita mau apa namanya mau sukses waktu itu gratis ya memang waktu itu kita diberikan waktu yang sama oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mau puasa selama 24 jam dan gratis tapi walaupun gratis sesuatu yang gratis waktu itu tidak benar-benar mempunyai tidak tidak terlilih harganya dan Anda tidak akan bisa memiliki waktu namun Anda bisa menggunakan waktu tersebut jadi waktu milik semua orang tapi Anda bisa menggunakan waktu itu nah Anda tidak akan bisa menyimpan waktu tapi Anda bisa menghabiskan waktu waktu tidak bisa disimpan tapi bisa habis waktu itu jadi makanya ini sangat luar biasa ya ini waktu itu benar-benar sangat termilai harganya ini sangat luar biasa jadi ketika kita sekali kehilangan Anda tidak akan bisa mengambilnya kembali jadi begitu waktu itu hilang kita tidak bisa mengambilnya kembali maka jangan sia-siakan waktu nah kalau kita mempunyai impian yang jelas mempunyai tekat yang kuat saya yakin kita akan menghargai waktu demi waktu supaya supaya waktu yang kita lewati ini benar-benar menjadi manfaat buat kita pribadi kemudian bisa kita bisa belajar kita bisa mengambil hikmah dari waktu itu dan pada akhirnya ya perlahan-perlahan nanti waktu yang akan membuktikan bahwa kita pun bisa sukses seperti orang lain yang sudah sukses begitu sahabat hitam semuanya jadi tadi ya lima hal yang lima hal tanda-tanda kita mau sukses dan kaya semoga video ini bermanfaat semoga video ini bisa membantu silahkan share pada teman-temannya kemudian silahkan anda bagikan dan anda yang belum subscribe silahkan subscribe di return channel ini supaya ini bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada setiap orang oke salam dasar salam sukses salam luar biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh